Di kaki Gunung Sindoro yang megah, tersembunyi di balik rimunya pepohonan dan lapisan tanah, terdapat sebuah situs arkeologi yang menantang waktu, situs liangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terletak di desa Purposari, kejamatan Ngadir Jawa Kabupaten, Temanggung, Jawa Tengah. Tempat ini menawarkan sekelumit sejarah peradaban kuno yang tak terduga. Liangan bukan hanya sekedar peninggalan arkeologi. Ia adalah pintu gerbang menuju masa lalu yang gemilang, di mana setiap artifak dan struktur yang ditemukan menceritakan kisah peradaban yang pernah berjaya di lereng gunung ini. Situs liangan pertama kali ditemukan pada tahun 2008, ketika aktivitas penambangan pasir mengungkapkan adanya struktur-struktur kuno yang terkubur. Penemuan ini mengejutkan para arkeolog dan sejarawan, yang segera menyadari bahwa mereka telah menemukan situs penting yang menyimpan jejak peradaban kuno. Penelitian yang intensif pun dimulai Menurut penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan secara bertahap sejak tahun 2009, terungkap bahwa situs liangan ini merupakan situs permukiman kuno. Di liangan, terdapat tiga bagian yang menunjukkan bahwa situs ini merupakan permukiman kuno. Bagian-bagian tersebut antara lain area hunian, area pemujaan, dan area pertanian. Sisa dan bekas permukiman kuno di situs liangan ini terbilang lengkap dan jelas wujudnya. Bahkan beberapa di antaranya dalam kondisi hampir utuh, mirip seperti desa-desa modern saat ini. Di situs ini dapat kita temui artifak berupa sisa-sisa tempat tinggal, area pertanian, dan area pemujaan yang diwakili oleh beberapa buah candi dan patirtan. Selain itu, kita juga dapat menemui artifak berupa jalan batu kuno yang memang sudah dibuat sejak masa peradaban permukiman liangan kuno. Menurut arkeolog Sugeng Rianto, dalam buku situs liangan dan sejarahnya, dan buku peradaban Adiluhung di lereng gunung, diduga orang-orang di permukiman kuno liangan sudah mendiami lokasi itu sejak abad kedua masehi. Ini berarti situs liangan dulunya dihuni oleh warga masyarakat selama ratusan tahun, yaitu dari abad kedua sampai kira-kira abad kesebelas masehi. Situs permukiman kuno liangan sudah ditempati sejak zaman sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Nusantara. Situs ini tentunya lebih tua dari Borobudur dan Prambanan, yang baru dibangun pada abad ke-8 sampai 9 masehi. Pada awal pembentukan permukiman kuno liangan, masyarakat yang tinggal di dalamnya masih relatif sedikit. Mereka menggunakan cara-cara yang sederhana untuk gunian, pertanian, dan pemujaan. Di situs ini ditemukan susunan batu kali atau boulder yang tadinya tertutup oleh konstruksi pagar berbahan batu persegi. Rupanya, aslinya pagar ini berbahan batu kali yang dibangun pada masa sebelum ada pengaruh India. Pada fase berikutnya, pagar ini dikembangkan dengan menambah bahan berupa batu persegi. Untuk pemujaan, sebelum mengenal agama Hindu-Buddha, masyarakat permukiman liangan kuno menganut kepercayaan asli, yaitu percaya pada kekuatan-kekuatan di luar dirinya. Prasarana pemujaan belum menggunakan candi, namun menggunakan punden atau bangunan yang berundak. Semakin tinggi terasnya atau undakannya, maka semakin suci karena dianggap semakin dekat dengan sumber kekuatan itu. Seiring berjalannya waktu, peradaban liangan kuno berkembang pesat, pengguninya semakin bertambah banyak dan kompleks. Terjali hubungan antara penghuni permukiman kuno liangan dengan masyarakat wilayah lain. Hubungan ini mendorong berkembangnya pengetahuan dan teknologi, termasuk cara pemujaan yang akhirnya terpengaruh oleh agama Hindu. Hingga pada antara abad 7 dan 8, permukiman liangan kuno mulai menjadi bagian kemaharajaan Mataram kuno. Pada masa ini, penghuni liangan kuno menganut agama Hindu. Uniknya, setelah menganut kepercayaan Hindu, masyarakat liangan kuno tidak meninggalkan begitu saja kepercayaan lokal terdahulunya. Masyarakat liangan kuno masih menggunakan konsep kunden berundak dan memadukan dengan candi khas agama Hindu, seperti sisa bangunan yang kita lihat saat ini di area A. Situs liangan. Situs liangan menyimpan memori kehidupan masyarakat prasejarah hingga berjayanya Hindu-Buddha di Nusantara. Banyak sekali penemuan artifak di situs ini, diantaranya perkakas rumah tangga seperti keramik dari dinasti Tang, peralatan pertanian, dan perlengkapan pemujaan. Di sini ditemukan sisa-sisa bangunan dari bahan organik, seperti kayu, bambu, dan ijuk. Ditemukan pula sisa-sisa tumbuhan berupa beji, buah, dan daun yang merupakan bagian dari pertanian permukiman liangan kuno. Yang lebih hebat lagi, di situs ini ditemukan sisa kain. Ada yang berupa lipatan, gulungan, bahkan ada yang sudah berwujud kantong lengkap dengan tali pengikatnya. Meskipun penemuan bahan-bahan organik tersebut sudah dalam keadaan menjadi arang atau gosong, namun penemuan tersebut mewakili rasa ingin tahu kita bagaimana kehidupan masyarakat permukiman liangan kuno pada saat itu. Penemuan-penemuan selengkap ini belum ditemukan pada situs-situs lainnya, karena pada situs yang ditemukan sebelumnya, pada umumnya hanya ditemukan artifak dari bahan anorganik saja, seperti batu dan logam. Pada abad ke-11 Masehi, gunung Sindoro erupsi dasyat. Muntahan material-material panasnya menerjang, menghanguskan dan mengubur apa saja yang lewat di depannya. Peradaban mataram kuno di lerengnya ikut terkubur, termasuk permukiman kuno liangan. Hebatnya, pada peristiwa ini, hampir tidak ditemukan adanya bukti-bukti adanya korban jiwa. Tidak ditemukan meninggalan berupa manusia yang tewas karena muntahan vulkanik gunung Sindoro pada masa itu. Padahal, jika dilihat dari struktur tanah, peristiwa erupsi ini terjadi lebih dari satu kali. Hal ini menandakan bahwa permukiman kuno liangan memunculkan peradaban manusia-manusia yang cerdas. Masyarakat pada saat itu sudah mampu membaca dinamika alam yang akan terjadi. Masyarakat sudah mengenal mitikasi bencana alam sehingga tidak ada korban dalam erupsi gunung Sindoro. Baik itu korban jiwa, harta benda, bahkan ternak. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa meletusnya gunung Sindoro pada abad XI Masehi ini tetap berdampak pada kehidupan masyarakat kuno liangan. Peradaban yang berabad-abad dibangun, struktur masyarakat, tata kota, dan aspek permukiman lainnya terkubur begitu saja oleh material vulkanik gunung Sindoro. Permukiman liangan sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Kemaharajaan Mataram Kuno sering dikaitkan dengan Prasasti Rukam yang berangka 907 Masehi. Prasasti Rukam diterbitkan oleh Raja Mataram yaitu Rakaewa Tekuradiah Balitung. Dalam Prasasti Rukam tertulis Desa Rukam yang termasuk wilayah Kutagara atau negeri ageng yang telah hancur oleh letusan gunung. Kondisi desa liangan yang hancur akibat letusan gunung Sindoro membuat desa tersebut disamakan dengan desa Rukam yang terdapat pada Prasasti Rukam. Namun, angka Prasasti Rukam yaitu 907 Masehi atau 10 Masehi tidak sama dengan kejadian meletusnya gunung Sindoro yang mengubur permukiman kuno liangan pada abad XI Masehi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa desa liangan bukan merupakan desa Rukam yang dimaksud. Karena pada abad X Masehi, desa liangan masih dalam keadaan baik-baik saja. Pendapat lain bahwa permukiman kuno liangan ini merupakan wilayah dari Kemaharajaan Mataram Kuno adalah adanya Raja Diat Lodong yang memerintah dari tahun 919 Masehi hingga 928 Masehi. Pada waktu itu, Tlodong menjadi penguasa daerah layang. Oleh karenanya, ia bergelar rakai layang atau penguasa daerah layang. Dari kata layang ini dikaitkan dengan kata liang atau liangan. Situs liangan adalah jendela yang membuka pandangan kita ke masa lalu yang kaya akan sejarah dan budaya. Penemuan arkeologis di situs ini memberikan wawasan yang mendalam tentang kehidupan, kepercayaan, dan teknologi masyarakat Mataram Kuno serta komunitas prasejarah yang mendahuli mereka. Melalui struktur bangunan yang tertata rapi, artefak-artefak rumah tangga, dan sistem irigasi yang canggih, kita dapat memahami bagaimana masyarakat kuno ini menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Mempelajari situs liangan bukan hanya tentang melihat peninggalan masa lalu, tetapi juga merasakan koneksi yang mendalam dengan peradaban yang telah lama hilang. Situs ini mengingatkan kita bahwa sejarah adalah bagian tak terpisahkan dari identitas kita, dan menjaga serta mempelajari situs-situs seperti ini adalah upaya untuk memahami siapa kita sebenarnya. Situs liangan dengan segala kekayaan sejarahnya menawarkan lebih dari sekedar pengetahuan. Ia memberikan perspektif baru tentang perjalanan peradaban manusia dan menyatakan kita bahwa di balik setiap lapisan tanah terdapat cerita yang menunggu untuk diungkap. Terima kasih telah menonton!